Intro Welcome to our channel Kaum perempuan kerap diragukan dalam berbagai bidang termasuk sains Namun sebenarnya banyak ilmuwan perempuan yang tidak kalah hebat dibanding ilmuwan laki-laki Bahkan penemuannya berkontribusi besar untuk kemajuan peradaban dunia Berikut ilmuwan-ilmuwan perempuan paling berpengaruh di dunia yang telah dirangkum data fakta hanya untuk kalian Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta Merikari Merikari lahir di kota Warsawa, Polandia pada 7 November 1867 Yang merupakan satu-satunya perempuan yang meraih penghargaan Nobel sebanyak dua kali Melansir laman kompos.com, Merikari merupakan seorang penemu radioaktivitas polonium dan radium Serta pengembangan sinar X Bersama dengan suaminya Pierre Carrey Yang merupakan fisikawan asal Perancis Yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah Faktanya, Mary telah memenangkan Nobel untuk bidang fisika pada tahun 1903 Dan untuk bidang kimia pada tahun 1911 Hal ini membuat ia menjadi perempuan pertama yang memenangkan hadian Nobel Dan sekaligus menjadi orang pertama baik pria maupun perempuan Yang meraihnya sebanyak dua kali Oleh karena itu, Mary mendapatkan kehormatan lebih Atas pencapaiannya dalam dua ilmu yang berbeda Ia juga diketahui bergabung dengan ilmuwan ternama lainnya Seperti Albert Einstein dan Max Planck Untuk menghadiri Solveig Commerce and Physics yang pertama Atas penemuan ini, ia telah memberikan kontribusi besar dalam sains Khususnya bidang kimia dan fisika Ada Lovelace lahir di London, Britania Raya pada 10 Desember 1815 Ia merupakan seorang perempuan programmer komputer pertama di dunia Mengutip laporan idntimes.com Ada Lovelace ialah ahli matematika brilian yang berjasa besar bagi dunia Pengaruh terbesarnya datang dari Charles Babbage Seorang matematikawan Inggris yang juga populer dengan sebutan Bapak Komputer Mereka berdua pun pertama kali bertemu berkat teman mereka sendiri Mary Somerville pada Juni 1833 Dari sinilah Lovelace menulis algoritma untuk analytical engine Dengan tujuan untuk menghitung bilangan Bernoulli Algoritma ciptaannya ini dianggap sebagai algoritma pertama Yang secara khusus disesuaikan dengan implementasi di perangkat komputer Sementara algoritma.com melaporkan artikel dari Ada Lovelace Inilah yang mengilhami Alan Turing dalam studinya tentang komputer modern Sehingga bahasa pemrograman yang telah dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat Diberi nama berdasarkan nama Ada Lovelace Mariam Al-Ijriya Mariam Al-Ijriya atau yang akrab juga dikenal sebagai Mariam Al-Astrolabiyah Merupakan seorang astronom perempuan muslim pada abad ke-10 masehi Yang berasal dari Aleppo, Surya Ia dikenal dalam sejarah sains dunia karena pencapaian inovasinya Dalam merancang astrolab nenek moyang dari Global Positioning System atau GPS Melansir kembali IDN Times.com Dari laman Muslim Women's Council Mariam Al-Ijriya Memeroleh ilmu tentang merancang astrolab dari majikan ayahnya Sebab majikan ayahnya ini merupakan seorang pembuat astrolab ternama di wilayah Baghdad, Irak Bermodalkan ketekunan disertai kecerdasan dari Mariam Ia melahirkan sebuah inovasi astrolab yang dapat dikatakan canggih pada masa tersebut Astrolab ini merupakan sebuah alat navigasi kuno Yang berfungsi menentukan posisi planet dan bintang Sebenarnya astrolab pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Yunani kuno pada tahun 150 sebelum masehi Inovasi dari alat ini terus mengalami perkembangan hingga memasuki abad pertengahan Pada fase inilah astrolab universal pertama sukses dirancang Oleh seorang perempuan Mariam Al-Ijriya Bahkan umat Islam sering menggunakan astrolab sebagai alat untuk menentukan waktu salat Qiblat awal Ramadan hingga Idul Fitri Hingga saat ini sistem navigasi astrolab telah marak terpasang pada GPS Sehingga membuktikan betapa besarnya pengaruh Mariam dalam kemajuan sains dunia Rosalind Franklin Rosalind L.C. Franklin lahir di London, Inggris pada 25 Juli 1920 Yang merupakan seorang pionir biologi molekuler Seperti yang dilansir dari laman kumparan.com Rosalind Franklin ialah seorang ahli kimia sekaligus master dari kristallografi sinar X Kristallografi sinar X tersebut merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menentukan suatu struktur atom dan molekul sebuah kristal Franklin meneliti struktur DNA dengan difraksi sinar X bersama dengan ilmuwan Francis Crick, James Watson, dan Maurice Wilkins Bahkan ia bisa dikatakan sebagai ilmuwan termuda Sebab Franklin sudah menekuni bidang ini sejak usianya yang masih menginjak 15 tahun Pada tahun 1950-an, ia mengambil gambar molekul DNA terjernih Sehingga hampir membuktikan teori double helix ketika melakukan penelitiannya di King's College London Namun sayangnya, Watson dan Crick telah mengintip penelitian milik Franklin saat Wilkins tekan Franklin Menunjukkan hasil penelitiannya kepada Watson Lalu, data penelitian Franklin yang belum diresmikan diserahkan kepada Crick oleh Max Perruch Salah seorang anggota King's Medical Research Council Watson dan Crick pun menerbitkan hasil penelitian ikonis mereka di Nature pada tahun 1953 Dengan mengutip hasil dari penelitian Franklin yang diterbitkan pada edisi yang sama Maka di tahun yang sama, Franklin memutuskan untuk keluar dari King's College Untuk bergabung ke laboratorium JD Bernal di Birkbeck College Hadi Lamar Hadi Lamar lahir di Vienna, Austria pada 9 November 1914 Dengan latar belakang keluarga Yahudi yang kaya raya Ia dikenal dengan personanya sebagai seorang aktris yang telah membintangi berbagai film Namun, dibalik ketenarannya sebagai seorang bintang Ia ternyata merupakan seorang ilmuwan perempuan yang berjasa besar Melansir kembali laman kompos.com Menjadi seorang ilmuwan, Lamar telah menemukan teknik awal komunikasi spektrum lebar Hal ini dimulai saat pertemuan dengan komponis George Antail pada acara makan malam Kemudian, mereka menggagak sistem komunikasi baru Yang digunakan dengan tujuan mengarahkan torpedo kepada target dalam sebuah perang Penemuan ini membentuk semacam sistem komunikasi rahasia yang tidak dapat dipecahkan Sehingga bisa mencegah informasi rahasia dan transmisi rahasia dari musuh Penemuan ini pernah digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk blokade Kuba pada tahun 1962 Penemuan inilah yang menjadi dasar dari komunikasi nirkabel wifi, GPS hingga bluetooth Yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia pada saat ini Maria Goebert Mayer Maria Goebert Mayer lahir di Katowice, Polandia pada 18 Juni 1906 Yang memiliki minat besar dalam bidang matematika dan fisika Mengutip grillian.com, Maria memulai dengan mempelajari matematika Namun, beberapa saat kemudian ia beralih ke fisika dan menerima gelar doktornya pada tahun 1930 Dua tahun selanjutnya, ia menjadi warga negara Amerika Serikat dan mengembangkan penelitiannya di sana Pada tahun 1956, Universitas California di San Diego menawarkannya untuk bergabung Maria kemudian menjadi ilmuwan Amerika yang merupakan salah satu tokoh terpenting dalam bidang fisika nuklir Namanya dikenal publik luas karena telah menyerankan model inti nuklir dari sebuah inti atom Dan juga mengerjakan sebuah proyek Manhattan dalam Perang Dunia Kedua Berkat jasa-jasanya, Maria menjadi perempuan kedua setelah Mary Curry Yang berhasil memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1963 Mary Anning Mary Anning lahir di sebuah kota tepi laut Lyme Regis, Inggris pada 21 Mei 1799 Yang dikenal sebagai paleontolog perempuan pertama dalam sejarah Namanya juga dikenal sebagai seorang pemburu fosil-fosil dalam bidang paleontologi Yang mempelajari ilmu-ilmu ini secara otodidak Mary Anning telah berhasil membuat penemuan yang luar biasa Serta turut berkontribusi terhadap paleontologi modern Fosil pertama yang ia temukan membingungkan para ilmuwan Sebab panjangnya 17 kaki, mempunyai 60 tulang belakang Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk menggalinya Fosil yang belum pernah terlihat sebelumnya oleh lembaga ilmiah London ini Diberi nama Ikhtiosaur Yang memiliki arti kadal ikan Sebenarnya bukan Anning yang pertama kali menemukannya Tetapi spesimen temuannya merupakan kerangka lengkap pertama Penemuan besar lainnya yakni kerangka lengkap Plesiosaurus Reptil laut empat kaki yang sudah punah Lalu ia juga menemukan reptil bersayap Pterosaurus Pertama yang pernah hidup di zaman dinosaurus Yang ditemukan di luar Jerman Selama hidupnya ia menemukan banyak spesies ikan yang telah punah Serta beberapa makhluk laut lainnya Itulah tadi jumlah fakta mengenai tokoh-tokoh ilmuwan perempuan Yang telah memberikan kontribusi serta pengaruh yang besar pada bidangnya Ada tokoh lain yang kalian ketahui?